Hajar Timor Leste 6-2, Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia U19 berhasil memenangkan pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U19 2024. Berhadapan dengan Timnas Timor Leste U19, Garuda Nusantara menang dengan skor 6-2. Gol kemenangan Timnas Indonesia U19 dicetak oleh sepasang gol Jens Raffen, dan masing-masing satu gol dari Vigo Deniz, Kadek Arel, Arhan Kaka dan Muhammad Kaviatur. Sementara Timor Leste mampu memperkecil kedudukan berkat penalti Ricardo Rorinho dan gol Aleksandro Bahito. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U19 finis sebagai juara Grup A dengan raihan 9 poin dari 3 laga. Sehingga anak asu Indra Shafri ini berhak lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini berjalan dengan sengit. Kedua tim sama-sama tampil terbuka di awal pertandingan. Setelah membuat sejumlah percobaan, Timnas Indonesia U19 sukses membuka keunggulan di menit ke-19. Jen Sraven berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah ia berhasil meneruskan bola ke kotak penalti memanfaatkan sepak pojok Kaviatur. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Namun tidak lama berselang, Timor Leste mendapatkan penalti. Pasalnya Aleksandro Felix Kamuru menjatuhkan Aleksandro Bakhito di kotak terlarang sehingga wasit menunjuk titik putih. Ricardo Rorinho yang menjadi Algojo sukses melakukan tugasnya sehingga skor kembali sama kuat 1-1. 5 menit berselang, Timnas Indonesia U19 kembali unggul. Berawal dari umpan silang Kaviatur, Jen Sraven berhasil lolos dari jebakan offside dan menceploskan bola ke gawang Timor Leste. Indonesia unggul 2-1 di laga ini. Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri untuk menyerang. Di masa injuri time, kedudukan berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan Timnas Indonesia setelah tendangan Vigo Deniz dari kotak penalti mengenai Mr. Gawang Timor Leste lalu bola pantulannya masuk ke gawang. Skor 3-1 bertahan hingga turun minum. Baru 6 menit babak kedua dimulai, Indonesia memperlebar kedudukan menjadi 4-1. Kali ini sepak pojok Muhammad Kaviatur berhasil disundul dengan sempurna oleh Kadek Arel. 3 menit berselang, Indonesia kembali mencetak gol. Memanfaatkan umpan dari Jen Sraven, Arhan Kaka mampu melepaskan tembakan yang membobol gawang Timor Leste. Skuat Garuda unggul 5-1 atas sang tetangga. Meski sudah mencetak 5 gol, Timnas Indonesia masih bernafsu untuk mencetak gol. Di menit ke-57, Kaviatur berhasil melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mampu mengoyak gawang Timor Leste. Indonesia unggul 6-1 di laga ini. Meski tertinggal 5 gol, Timor Leste tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari Indonesia. Di menit ke-86, Timor Leste berhasil mencetak gol kedua di laga ini. Aleksandro Bahito melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau Ikram Algifari. Skor berubah menjadi 6-2 masih untuk keunggulan Indonesia. Di sisa pertandingan, kedua tim mencoba untuk mencetak gol tambahan. Namun skor 6-2 bertahan untuk kemenangan skuad Garuda.